Tribuners kisah menarik datang dari seorang pemuda bernama Muhammad Suryawardhani, 26 tahun. Pasalnya pemuda yang kerap di Sapa Surya ini telah berhasil meraup untung hingga 12 juta per bulan dari usahanya, yakni dengan berjualan jagung bakar dan pisang epe di emperan toko milik keluarganya, Tribuners. Lantas bagaimana kisah lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Kresensia Kurniawati dari Tribun Papua Barat. Silakan rekan Kresensia. Baik rekan Ariska dan Tribuners, jadi memang benar di Manukwari ada seorang pemuda berusia 26 tahun yang bernama Muhammad Suryawardhani, yang akar bisapa Surya, yang membuka bisnis kulinernya dengan membuka kedai jagung bakar dan pisang epe yang mengandalkan emperan toko milik keluarganya di Jalan Trikora Sowi 3, Marampah, Distrik Manukwari Selatan, Kabupaten Manukwari. Kedai ini dibuka mulai pukul 5 sore waktu Indonesia Timur hingga tengah malam nanti, mengusung tema street food atau penjual kaki lima. Surya menyediakan tempat lesehan juga bagi para pengunjung, sehingga kedai miliknya ini menjadi salah satu pilihan tempat nongkrong bagi anak-anak muda di seputaran Manukwari. Surya sendiri adalah tamatan dari Jakarta Culinary Center, DKI Jakarta pada 2015 hilang. Kemudian Surya pernah menjadi karyawan di salah satu perusahaan daerah, Ternate, yang bergerak di bidang pertambangan nikel. Dan pada tahun 2019 lalu ketika COVID melandam, Surya memutuskan untuk kembali ke Manukwari dan dengan sisa tabungan pekerjaannya selama itu, ia membuka bisnis kuliner kedai jagung bakar dan pisang epe. Surya melihat peluang dari bisnis jagung bakar ini karena belum banyak, bahkan tidak ada penjual jagung bakar yang di Manukwari dengan menyediakan varian rasa. Oleh karena itu, Surya membuka bisnisnya dengan menjual jagung bakar khas Manukwari, jagung manis, dan juga jagung muda, dan diberi varian rasa, topping, dan ternyata diminati dan digandungi oleh masyarakat Manukwari. Begitu juga pisang epe adalah bahan bakunya merupakan pisang dari Manukwari, tetapi dibuat oleh Surya menjadi jajanan khas Manukwari, yakni pisang yang dibakar kemudian dipipikan menggunakan alat pipi dari kayu. Nah untuk varian rasanya sendiri, jagung bakar tidak hanya dibakar, tetapi diberi varian topping seperti rasa manis, pedas-pedas manis, keju, serut, dan serut keju. Nah harga untuk satu jagung bakar itu mulai Rp10.000 hingga Rp20.000 per buah, sedangkan untuk pisang epe-nya mulai Rp15.000 hingga Rp25.000 per satu porsi, dengan varian rasanya mulai dari keju, coklat, campuran keju, dan coklat. Nah dari bisnis kuliner jagung bakar dan pisang epe ini, Surya berhasil merauk keuntungan hingga Rp12.000.000 per bulan, dengan bahan bakunya sederhana yaitu jagung manis dan pisang dari Manukwari, yang dipasaknya dari pasar wosi, pasar tradisional yang ada di Manukwari. Baik rekan Ariska dan Tribuners, itu yang dapat saya laporkan dari Manukwari. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Rekan Krisensia Kurniawati dari Tribun Papua Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!